Intro Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang disebut memiliki banyak rekening Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank atas nama-nam-nama atau identitas tersebut Kini pusat pelaporan, analisis, dan transaksi keuangan telah memblokir rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Pandana Kamis 6 Juli 2023 mengatakan alasan pemblokiran tersebut karena PPATK tengah melakukan analisis keuangan dari rekening Panji Kedatai demikian, Ivan masih belum dapat menjelaskan lebih lanjut soal hasil analisis yang dilakukan pihaknya Dalam kesempatan tersebut, Ivan tidak membeberkan berapa jumlah uang yang ada di rekening tersebut namun ia menyebut rekening tersebut jumlahnya besar Lantas, dari mana sumber harta kekayaan Panji Gumilang? Berikut ini dugaan sumber kekayaan yang dimiliki Panji Gumilang yang dirangkum oleh Tribunews.com dari beberapa sumber Kamis 6 Juli 2023 Pertama, miliki 256 rekening Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada 289 rekening yang berkaitan dengan Panji Gumilang Dari total tersebut, 256 rekening diantaranya merupakan rekening atas nama Panji Gumilang Selain itu, ada pula rekening yang bertuliskan nama Abu Toto Panji Gumilang hingga Abdul Salam Panji Gumilang Dan itu, Panji Gumilang menguasai 33 rekening atas nama institusi Mahfud menyatakan, kini pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan atau PPATK tengah menganalisis rekening-rekening tersebut terkait dengan dugaan pencucian uang Kedua, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Pondok Pesantren Al-Zaitun merupakan sebuah pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Pesantren ini usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia yang memulai pembangunannya pada 13 Agustus 1996 Dikutip dari laman resmi Pond Pes Al-Zaitun calon santri yang mendaftar diminta melengkapi berkas yang diperlukan antara lain akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan lain sebagainya para santri juga harus mengeluarkan biaya masuk Pondok Pesantren tersebut seperti jenjang madrasah ibtidaiyah santri yang ingin memasuki jenjang ini diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar 1 juta rupiah kemudian biaya lain-lain seperti listrik Rp25.000 perawatan asrama Rp250.000 rincian perlengkapan kamar Rp400.000 hingga biaya seragam sebesar Rp550.000 hingga Rp625.000 dan lain-lain secara total santri yang melakukan akat kontrak pendaftaran dimendai membayar Rp7.555.000 belum termasuk biaya pendaftaran dan biaya semester 2 jumlah ini akan bertambah seiring meningkatnya kelas santri tersebut yang dilansir dari Tribun Cirebon.com ketiga, memiliki rumah mewah di Depok selain sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panjiku Milang diketahui memiliki aset berupa rumah mewah di Depok dikutip dari Tribun News Depok.com salah satu aset Panjiku Milang adalah rumah mewah di Jalan Raya Krukut RT2 RW3 Kecamatan Limau, Kota Depok rumah tersebut dihubungkan oleh jembatan sepanjang 5 hingga 7 meter dengan Jalan Raya Krukut rumah berdinding pagar bata ini dilengkapi gerbang kayu berwarna coklat yang berdiri di sepanjang bantaran kali meski begitu menurut Aming, warga Krukut ia tidak pernah melihat sosok Panjiku Milang keempat, miliki usaha galangan kapal diketahui pimpinan Al Zaitun Indramayu Panjiku Milang sempat memamerkan galangan kapal Samudera Biru miliknya melalui channel Youtube Al Zaitun Official Lokasi galangan kapal Samudera Biru tersebut berada di jalur pantura Blok Cibiu Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandang Haurk Indramayu, Jawa Barat Namun rupanya usaha itu justru tidak mengantongi izin dikutip dari Tribun Jabar.id pemerintah daerah Kabupaten Indramayu tegas tidak akan membuka usaha galangan kapal milik pondok pesantren Al Zaitun jika perizinannya belum ditempuh Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan bila usaha itu akan dibuka kembali harus ada perizinannya sesuai regulasi yang berlaku Hal tersebut berlaku bagi siapapun termasuk Panjiku Milang selaku pimpinan Al Zaitun Nina Agustina menjelaskan galangan kapal milik Al Zaitun itu di segel pemerintah daerah sejak 15 Oktober 2022 yang lalu atau sebelum polemik perihal dugaan ajaran sesat di Al Zaitun mencuat di publik Setelah itu Nina curiga karena ada aktivitas di sana Nina pun menugaskan Kasapol PP Idramayu untuk melakukan pengecekan Rupanya di sana tengah ada aktivitas pembuatan kapal raksasa berukuran hingga 600 gros ton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!